Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sighiat Everyday Bagaimana kalian sempat semua? Bener-bener tetap sehat selalu ya Oke pada kesempatan kali ini Bang Giat akan memberikan tips for beginners lagi ya Atau tips untuk pemula Yang mana tips ini memang berkaitan dengan attack power Attack power ataupun damage sobat semua yang memang masih bingung cara mengupgrade nya gitu ya Dan Bang Giat bermain di game Dragon S Mobile Musuh Abadi Private Server yang satu ini gitu ya Oke Kita langsung aja masuk ke gamenya ya Ke gamenya dan Bang Giat akan bahas tips untuk pemulanya di dalam game Jadi langsung aja ke gameplaynya Let's go Ya welcome to Dragon S Mobile Musuh Abadi 2024 Private Server Sobat semua Itu ada si kecil Giana ya Anak Bang Giat lagi mainan oke kita fokus aja ke gamenya Ke konten yang satu ini ya oke Disini Bang Giat akan membahas tentang apa Bang Membahas tentang Jen Atau Giyok kalau bahasa Indonesia nya ya Tapi Bang Giat akan sebut aja Jen ya Jen oke Nah disini Bang Giat akan memberikan tips basic Berisik banget itu istri Bang Giat Tinggal nonton aja jangan berisik banget ya Kita abaikan ya Oke lanjut Tips basic untuk Jed Itu Jed yang mana Jed tersebut itu bisa Apa ya Meningkatkan daya serang Ataupun attack power Ataupun damage Di karakter kita semua ya Jadi Peranan atau peran Jed yang satu ini juga gak bisa di Kesampingkan atau tidak bisa diremehkan ya Karena damage yang dihasilkan itu lumayan gede Dan juga bisa membantu Apa ya Kritikal dan juga Damage sobat semua Untuk agar biar Agak berasa gitu ya Ketika sobat semua Dalam pertarungan Entah itu nest Ataupun Ladder Tapi kalau ladder sih Bang Giat taunya itu set on ya Atau setara gitu ya Dan disini Bang Giat akan Berikan tips basic untuk Jed Dari mulai Mengupgradenya ya Mengupgradenya nih Nah upgrade Ini kan sudah sampai ke Paling besar ya Atau level 12 Dari level 1 ke level 12 Itu ada tahapan-tahapannya Untuk mengupgradenya ya Bang Giat contohkan nih Ya Bang Giat contohkan nih Kita Hapus dulu nih Ininya ya Nah kita masuk sini Nah Bang Giat mau ambil Contoh Jed level 9 ya Nah Level 9 Level 9 Gas Nah Oh ini level 12 Sorry 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 Kita ambil level 9 Ya level 9 ya Kita langsung upgrade Dari level 1 ke level 12 itu ada Tambahan Atau butuh nih Di bawah Nanti Bang Giat akan zoom Butuh berapa ya Nah Ada butuh Jed Level Yang sama Level 9 yang sama Itu butuh 7 Dan juga Mengkonsumsi 500 ribu Gold ya Ini Bang Giat Apa ya Beritahu dulu Atau berikan Informasinya Terkait Cara mengupgradenya Giat gitu ya Atau Bang Giat akan Contohkan juga Yang level Baru level 1 Nah yang ini Nah Bang Giat akan upgrade ya Kita lihat Dibutuhnya ya Ini kan Wisdom ya Level Level 2 Kita akan Coba upgrade Nah ini level 4 Nah Itu ketika Nyentuh level 5 Barang yang Dibutuhkan itu Semakin kesini Semakin banyak ya Tuh Sampai 8 juta Gold ya Dan juga 2 ribu ya 2037 Dan juga 10 Berarti 2047 Wisdom Level 1 ya Jet level 1 Untuk mengupgradenya Gitu Nah Jadi Kita butuh ini Kita belanja ini Ya Dan juga Memiliki Gold Sebanyak ini Ya Itu untuk Mengupgrade Jet ke level 12 Itu cara Mengupgradenya Seperti itu Jadi Jadi semua Jet Sama ya Cara upgrade Seperti itu Entah itu Jet magic Element Element Death Atau Element attack Atau Crit Crull Atau Magic Waste Atau Death Apa ya Jet Death Gitu Itu Sama aja lah Intinya ya Destruction Semuanya Itu sama Cara upgrade Upgradenya Terus Basic Tips Yang Kedua Yaitu Pemilihan Jet Atau Rekomendasi Jet Untuk Setiap Job Disini Bang Jet akan Beri Beberapa Basic Untuk Basic Jet Untuk Beberapa Job Yang Sobat Semua Pakai Oke Ya Basic Job Jet Yang Pertama Itu Untuk Warrior DPS Yaitu Moonlord Mungkin Bisa Barbarian Cuma Bang Giat Sarankan Menggunakan Moonlord Kalau DPS Soalnya Not Debate Itu Kalau Apa Saya Itu Si kecil Sorry Kalau Ada Suara Anak Kecil Lagi Mainan Sebelah Bang Giat Oke Lanjut Jadi Sampai Mana Sampai Moonlord Jadi No Debate Kalau Job Moonlord DPS Tidak 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 Gladiator Bisa Tapi Menurut Bang Giat Pribadi Gladiator Khususkan Untuk Leader Ataupun PVP Itu Cocok Bang Dan Beserta Barbarian Dan Destroyer Itu Cocok Untuk PVP Jangan Gunakan Barbarian Dan Kawan Selain Moonlord Untuk Jadi DPS Itu Tidak Cocok Menurut Bang Giat Atau Damage Per second Itu Bahasa Bagusnya Oke Jadi Apa Aja Si Bang Yang Harus Kita Semua Pakai Untuk Job DPS Warrior Untuk Moonlord Disini Ada Apa ya Jet Yang Bernama Beer STR Beer Beer Itu Mana Kita Bukanya Nah Ini Yang Paling Atas Beer Beer Jet Beer Jet Yang Tentunya Kita Beli Jet Itu Kan Baru Level 1 Terus Apalagi Bang Dextraction Mana Kita Lihat Nah Yang Ini Yang Gambar Pedang Destraction Jet Terus Apalagi Bang Cruel Jet Critical Damage Nah Ini Cruel Jet Atau Cruel Ada Nggak Cruel Jet Nah Ini Nah Ini Critical Strike Kalau Ini Untuk Archer Nah Ini Kita Gunakan Cruel Jet Yang Ini Critical Damage Terus Apalagi Bang Element Attack Element Attack Yang Bawahnya Ini Ya Yang Bawahnya Cruel Jet Element Attack Untuk Semua Element Element Attack Maksudnya Element Attack Api Air Gitu Seperti Itu Terus Apalagi Bang Element Death Yang Atas Yang Paling Atas Jet Element Death Jadi Itu Yang Harus Sobat Semua Penuhi Atau Beli Untuk Warrior DPS Job Warrior DPS Nanti Bang Get Akan Tunjukkan Screenshot Rekomendasi Nah Ini Yang Satu Kali Tanam Itu Kita Lihat Yang Di bawah Nah Ini Element Sudah Aktif Nah Ini Jet Yang Rekomendasi Untuk DPS Ini Khusus Untuk DPS Tapi Ada Juga Yang Sobat Semua Harus Perhatikan Nanti Bang Giat Akan Apa Sayang Ya Apa Ya Sobat Semua Harus Perhatikan Jet Untuk Helmet Dan Juga Sepatu Nanti Bang Giat Akan Perlihatkan Screenshot Sobat Semua Bisa Apa Memperhatikannya Perbedaan Antara Dari Primary Apa Primary Weapon Primary Weapon Sampai Ke Kalung Ke Knuckles Dan Juga Dari Helmet Ke Shoes Atau Ke Sepatu Itu Ada Perbedaannya Sedikit Aja Itu Untuk Warrior DPS Terus Apa Lagi Bang Untuk Assassin Dan Archer Itu Assassin All Roll Atau Semua Assassin Entah Itu Lunar Apa Bukan Lunar Light Fury Entah Itu Juga Wind Walker Wind Walker Archer Apa Si Raven Terus Apalagi Abis Walker Abis Walker Itu Assassin Terus Archer Silver Hunter Terus Sub Shooter Terus Apalagi Acro Acrobat Acrobat Terus Apalagi Itu Banyak Intinya Archer Archer Beserta Assassin Job Itu Harus Apa Yang Sobat Harus Beli Itu Ini Mana Kita Harus Lihat Dulu Disini Masuk Atau Sobat Semua Harus Beli Win Atau Agi Agi Jet Terus Apalagi Bang Destruction Yang tadi Yang Gapar Pedang Destruction Terus Crit Cruel Yang Untuk Critical Damage Oke Ataupun Menurut Bang Giat Bisa Ini Critical Damage Yang Yang Critical Damage Nah Ini Critical Strike Critical Strike Sakit Kejedot Aduh Kebawah Kebawah Aja Gak sakit Gak sakit Gak sakit Aduh Kebadah Kejedot Oke lanjut Crit Cruel Jet Terus Apalagi Bang Element Attack Element Attack Ini Dan juga Element Death Jet Jadi Perbedaannya Itu Ada Win Aginya Ada Aginya Ini Yang Gas Jet Gas Oke Itu Untuk Assassin Dan Archer Terus Apalagi Bang Job Magic Ini Job Magic Itu Khusus Untuk Short Rare Terus Apalagi Bang Kali Dede Ataupun Alchemist Alchemist Atau Mechanic Atau Eginer Terus Satu Lagi Cleric Cleric Itu Ada Paladin Terus Guardian Apalagi Ada Shane Invisitor Itu Seperti itu Job Magic Terus Untuk Jet Itu Sobat Semua Waze Atau INT Jadi Yang Ini Wis Wisdom INT Yang Ini Yang Tadi Bang Sebutkan Di Awal Video Sobat Semua Bisa Beli Yang Ini Terus Apalagi Bang Magic Jet Attack Nah Kita Masuk Lagi Ke Magic Attack Bang Giat Akan Cantum Aja Magic Logo Nanti Bang Giat Akan Cantum Itu Magic Jet Attack Terus Crit Crow Crit Crow Yang Critical Damage Gini 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 Oke Terus Masuk Lagi Ke Elemen Attack Yang Tadi Terus Elemen Def Elemen Def Nah Yang Ini Elemen Def Jadi Itu Jet Yang Harus Sobat Semua Beli Di Untuk Atau Untuk Job Magic Terus Apalagi Bang Lanjut Ke Tanker Tanker Tersebut Kan Ada Guardian Paladin Inquisitor Dan Dua Jum Jum Shane Bisa Juga Bang Jat Destroy Destroyer Itu Menggunakan Tanker Jadi Tanker Wah Merih Banget Dan Juga HP Beserta Physical Def Itu Tebel Banget Wah Tapi Bang Giat Sarankan Itu Guardian Ataupun Sain Untuk Tanker Itu Bisa Juga Oke Tanker Apa Bang Oke Kita Masuk Ke Beer Atau STR Kita Masuk Ke Beer Nah Ini Yang Gambar Tangan Ke Atas Itu Ya Sobat Semua Bisa Lihat Nanti Bang Giat Akan Zoom Juga Ini Tangan Yang Mengepal Itu Beer Terus Apalagi Bang Magic Attack Nanti Bang Giat Juga Akan Lihatkan Lagi Seperti Tadi Di Job Magic Magic Attack Itu Ada Terus Apalagi Bang Crit Crull Yang Tadi Ini Critical Damage Terus Element Attack Jet Element Death Jet Juga Terus Bang Giat Ini Dapat Saran Juga Ini Saran Atau Tips Ini Dari Bang Rendra Dan Bang Bone Terima Kasih Bang Rendra Dan Bang Bone Itu Kawan Bang Giat Di Guilmes Ini Tips Nya Dari Beliau Berdua Itu Ada Tambahan Lagi Untuk Tanker Yaitu Jet Tau Itu Yang Mana Bang Giat Juga Baru Ingat Tau Itu Yang Mana Nah Yang Ini Yang Gambar Lope Lope Ini Yang HP 93000 Itu Dan Juga Resist Water Resist Water Resist Water Yang Mana Bang Kita Cari Resist Water Nya Gak Ada Intinya Itu Resist Water Mana Nah Yang Kayak Gini Ini Resist Dark Jada Itu Masuknya Itu Ke Resist Water Nanti Bang Giat Akan Screenshot Juga Jet Untuk Yang Tanker Itu Biar Sobat Semua Gak Salah Untuk Membelinya Terus Kenapa Gak STR Nanti Ada Pertanyaan Juga Kenapa Harus Pakai STR Bang Untuk Cleric Ataupun Guardian Karena STR Di Cleric Itu Masuk Ke Penambahan HP Penambahan HP Yang Memang Dibutuhkan Untuk Tanker Gitu Ya Dan Tidak Pakai INT Karena Kita Butuh Heal Lebih Gitu Ya Jadi Untuk Masuk Penambahan HP Tersebut Kita Juga Enggak Perlu INT Ya Enggak Perlu INT Karena Memang Kita Butuh Dibutuhkan Untuk Heal Bukan Untuk Serang Serangan Gitu Intinya Ya Jadi Kita Cocok Juga Untuk Mengheal Orang Lain Untuk Seperti Support Gitu Oke Itu Mungkin Cukup Sekian Ya Perihal Jet Yang Memang Sobat Semua Harus Perhatikan Itu Basic Jet Yang Memang Harus Diperhatikan Untuk Sobat Semua Para Pemula Ini Memberikan Tips Basic Jet Di Dragoness Mobile Musuh Abadi 2024 Peribat Server Satu Ini Dan Tips Ini Berlaku Juga Untuk Di Server Lain Selagi Itu Masih Di Dragoness Mobile Beda Lagi Dengan Dragoness 2 Evolution Beda Lagi Oke Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For Watching And See On The Next Video Subtitled